Intro Prediksi Real Madrid vs LJ 23 Januari 2022 Real Madrid akan menjemput LJ pada pekan ke-22 La Liga 2021-2022 pada Minggu 23 Januari 2022. Pertandingan Liga Spanyol di Santiago Bernabeu dijadwalkan kick-off pukul 22 lebih 15 waktu Indonesia Barat. Dua tim ini baru saja bertemu di babak 16 besar Copa del Rey. Main di markas LJ, Madrid menang 2-1, sempat tertinggal oleh gol Gonzalo Verdu. Madrid berbalik menang lewat gol Isco dan Eden Hazard ketika gol itu semuanya tercipta di ekstratep. Setelah duel di Copa del Rey, Madrid dan LJ langsung bertemu di La Liga. Madrid akan bertindak sebagai tuan rumah. Madrid adalah pemimpin kelasmen yang saat ini sudah mengoleksi 49 poin. Sementara itu, LJ masih terdampar di papan bawah dengan perolehan 22 poin. Pada pertemuan pertama di La Liga musim ini, pada pekan ke-12, Madrid menang 2-1 di kandang LJ. Di Copa del Rey, tengah pekan kemarin Madrid kembali mengalahkan LJ 21. Di Bernabeu nanti, Madrid tentu saja mengincar poin penuh. Statistik dan prediksi skor Madrid belum pernah kalah dalam laga-laga kandang melawan LJ di La Liga. Menang 19 kali dalam 22 laga sejauh ini. Madrid cuma kalah 2 kali dalam 38 laga terakhir di La Liga. Madrid mencatat 5 clean seat dan cuma kebobolan total 3 gol dalam 8 laga kandang terakhirnya di La Liga. LJ selalu menang dengan margin 1 gol dalam 2 laga terakhirnya di La Liga. LJ cuma kalah 2 kali dalam 7 laga terakhirnya di La Liga. Selalu tercipta minimal 3 gol dalam 3 laga tandang terakhir di LJ di La Liga. LJ cuma menang 1 kali dalam 9 laga tandang terakhirnya di La Liga. Prediksi skor Madrid 2, LJ 1. Bocoran dari Spanyol, Kilan Mbappe sudah hampir sepakat gabung Real Madrid. Saga transfer Kilan Mbappe nampaknya akan segera berakhir. Penyerang PSG itu dilaporkan akan bergabung dengan Real Madrid di musim panas nanti. Striker Borussia 23 tahun itu saat ini berada di ambang pintu keluar Park The Prince. Kontrak sang striker bersama PSG akan resmi berakhir di musim panas ini. Sejauh ini belum ada tanda-tanda sang striker akan bertahan di PSG. Namun kabar yang beredar menyebut bahwa PSG masih yakin bisa mempertahankan sang pemuda. Namun Real Madrid diklaim sedikit lagi akan menuntaskan transfer ini. Well, Real Madrid merasa bahwa transfer Mbappe ke Madrid sudah hampir selesai. Ujar gemah Soller kepada ESPN. Menurut Soller, Presiden Real Madrid optimis bisa mendapatkan Mbappe karena mereka sudah lama mendekati sang striker. Florentino Perez sangat percaya diri bisa menyelesaikan transfer ini. Meski ia tidak mengatakannya secara terbuka ke publik. Mereka Real Madrid berpikir bahwa mereka sudah mengeluarkan banyak usaha untuk mendapatkannya. Di musim panas kemarin mereka sudah menawarnya sebanyak 200 juta euro dan mereka kini memutuskan untuk menunggu. Soller juga menyebut bahwa Real Madrid tidak perlu menunggu hingga akhir musim untuk mendapatkan Mbappe. Mereka dilaporkan bisa mengumumkan transfer Mbappe dalam waktu dekat karena mereka sudah bisa mengikatnya dengan perjanjian prakontra. Madrid tidak mau menunggu lagi untuk Mbappe. Mereka menginginkan Mbappe di tahun ini dan mereka akan menuntaskan transfer ini. Begitulah posisi Real Madrid dan mana mereka juga berpikir bisa mendapatkan jasanya sebelum musim ini berakhir. Meski mereka kemungkinan baru menuntaskan transfer di musim panas nanti, ujarnya. Tidak heran jika Real Madrid sangat mendapatkan jasa Mbappe. Pasal jasa yang striker tampil Ciamik di musim ini, ia turun sebanyak 27 kali bersama PSG dan sukses membuat 19 gol dan 15 asis bagi Les Paris. Soal masa depannya di Real Madrid, Eden Hazard pilih menunggu. Sang penyerang tim nasional Belgia tidak melalui karir yang baik di Santiago Bernabeu. Sejak direkrut dari Chelsea pada perusahaan transfer musim panas tahun 2019 silam, keruntanan cedera menjadi faktor utama kegagalannya. Karena itu, bernampak pada menit bermain dan sulit untuk menemukan momentum untuk menampilkan performa terbaiknya, sehingga berpengaruh kepada kontribusinya. Dengan hanya 722 menit beraksi di atas lapangan pada musim ini, Eden Hazard berada di peringkat ke-17 dalam daftar pemain yang tersaing dan tampil untuk Real Madrid pada musim ini. Tak ayal, rumpul mengenai kepergian di bursa transfer bulan Januari ini pun beredar, karena tidak ada perkembangan yang diperlihatkan olehnya meski sudah kembali buka. Namun kebesaran nama Hazard masih membuatnya dikaitkan dengan banyak klub besar Eropa. Kembali keamanan klubnya Chelsea atau Lille, telah diperbincangkan selagi Newcastle United bisa membuatnya puas secara finansial jika tertarik. Namun dilansir dari marka, sang pemain bursa 31 tahun memilih untuk menunggu sebelum mengambil keputusan tentang masa depannya. Masa baktinya di Santiago Pirnaipo masih berlaku hingga tahun 2024 mendatang. Meskipun mungkin tak meragukan untuk Hazard, namun Madrid akan segera berharap agar sang pemain bersedia pindah demi meringankan bebal finansial ke. Real Madrid lagi oke banget, Ancelotti malah mencak-mencak. Real Madrid lagi oke terus sejauh ini. Teranyar memenangi piala Super Sepanyol dan terus berlangkah ke Copa del Rey, tapi sang pelatih Carlo Ancelotti malah geram. Carlo Ancelotti mengelungkan jadwal padat dari otoritas Liga Sepanyol, itu membuatnya harus putar otak memanfaatkan tiap pemain yang ada. Apa yang mau dikata, klubnya dilansir dari marka. Jadwal kompetisi kami tidak masuk akal. Mangku kepentingan harus menyadari apa yang mereka lakukan tambahnya. Real Madrid di bulan Februari nanti akan menjalani 4 laga Liga Sepanyol plus 1 Liga di Liga Champion. Jangankan itu, mereka juga harus tandang lagi pada hari Minggu nanti kontra Elja di Liga Sepanyol. Pada Jumat ini, Madrid baru bermain di Copa del Rey. Pun kedepannya Madrid juga harus menanti jadwal baru Copa del Rey setelah lolos ke babak perempat final. Oleh sebab itu, Carlo Ancelotti begitu geram dengan jadwal kompetisi yang ada, jadwalnya terlalu padat yang takutnya akan mencelakakan para pemain. Real Madrid sendiri terus gemilang di musim ini. Los Blancos belum lama memenangi titel Piala Super Sepanyol. Di La Liga Sepanyol, Real Madrid masih memuncaki klasmen dan terus menjaga asah di Copa del Rey. Sejauh ini, para skuadnya masih prima tapi bisa saja badai cetra akan datang. Terima kasih sudah menonton!